Jadi yang sering banget saya bawa itu Biasanya Nintendo Switch ya Itu sebesar ini, kalian tau sendiri Nah itu bisa masuk disini dong Kalau kalian keluar pengen bawa controller juga Nah kalian bisa masuk Halo, what's up guys Balik lagi dengan nolokan disini Di channel Donyantuy Oke, jadi kali ini kita mau mencoba Review ya Kali ini saya review bukan alat gaming Tetapi melainkan sebuah tas Ini adalah tas namanya Waxier Untuk link pembeliannya nanti saya akan Sertakan di kolom deskripsi Kenapa tas ini menurut saya sangat keren Karena bentuknya itu seperti armor Kayak baju besi gitu biasanya Nah, jadi tas ini saya beli di Shopee Dengan harga sekitar Rp 160.000 Yang menurut saya sangat worth it sekali Untuk kalian beli ya Kan sekarang kan lagi musim tuh Pakai-pakai waistback ya Atau tas yang ada di dada gitu guys Cuma disini saya melihat kekerenan Daripada tas ini itu Bentuknya itu kayak premium gitu ya guys ya Jadi kita sekarang mau coba review Lebih dalam lagi tas ini seperti apa Oke, jadi untuk di depannya sini ada lapisan seperti ini ya Dia modelnya seperti karbon gitu ya Seperti karbon kalau dimodifikasi mobil ya Kalian tahu sendiri ya Karbon itu mobilnya kayak apa kan Ya kayak gini lah Dan ini cukup keras ya Bisa melindungi kalau kalian isi alat-alat switch atau apa Oke, dan disini ada lubang Ini bisa untuk kalian masukin kartu atau dopet ya Untuk di belakangnya Ini terdapat lubang juga ya Ini bisa kalian isi kartu juga Topik gitar gitu mungkin Di belakang sini ada Terdapat lubang juga Nah kayaknya ini bisa diisi sebuah ponsel ya guys ya Kalau kalian masukin HP Kayaknya bisa deh Eh, kalian bisa dong? Oh bisa Oke Kalian bisa masukin HP Dan HP kalian aman disini Karena ini bakalan didadakan Aman dari pencoket lagi Susah orang mau ngambil Nah, dan sekarang kita akan coba Buka bagian dalamnya seperti apa ya Oke guys, jadi sekarang kita mau coba Buka bagian dalam tasnya ya Ini lapasnya Seperti apa kita buka Damn Sangat banyak disini Disini ada rest lighting lagi ya Bisa kalian isi isi apa-apa Disini ada kabel Kabelnya ini untuk apa Nanti ini bisa kalian touch up in Powerbank gitu ya guys ya Kalian touch up in powerbank disini Input dan output ya Disini ada output Dan Disini tuh ada tempat untuk USB Jadi kalian nanti Powerbank nya kalau kalian mau mencas Ters dari sini aja Nanti bisa langsung dari powerbank nya Bukannya temen kalian mau Eh aku pinjam powerbank dong Eh langsung dari sini Itu ya Karena ada Tolokkan USB nya Nah Untuk Di dalamnya ini cukup luas ya Ini ada lubang yang dari Sebelah kanan tadi ya Kalau kita lihat Dan disini tuh Ada celah juga Nah saya akan Sedikit review Apakah ini bisa Bawa banyak Jadi yang sering banget Saya bawa itu Biasanya Nintendo Switch ya Kita harus sebesar ini Evalet tau sendiri Nah itu Bisa masuk disini dong Kalau kalian Keluar Pengen bawa controller juga Nah kalian bisa Masuk langsung ini Ini banyak banget sih Ini tutup Aman ya Aman Bisa masuk banyak Kalian juga bisa isi HP kalian di dalam sini Atau Kita manfaatin Celah yang di luar tadi Simple Sangat elegan ya Kalau kalian lihat Nah HP nya bisa masuk disini Jadinya cukup ya Untuk bawa-bawa Konsol Nintendo Switch sekalian Karena Kalau kalian lihat Di toko-toko online Itu kan Biasa Untuk Konsol Nintendo Switch itu Kan Poincenya itu Nggak elegan banget ya Kotak-kotak gitu Kalau ini kan Lumayan keren guys Ya Kalian bisa Ini juga Bakalan aman sih Konsolnya Karena ini ada Gundukan seperti ini Walaupun ketekan Dia Nggak Terlalu bisa neken gitu Jadi Seperti hard case Oke Jadi itulah Review Daripada Task Waxier Oke Terima kasih buat kalian Yang sudah Nonton Dari awal hingga akhirnya video ini Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Sampai jumpa lagi kita di review berikutnya See ya Sampai jumpa lagi